Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita bertemu dalam acara PKKMB Stikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa baru Stikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo tahun Akademik 2020-2021. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembinaan mental spiritual dan kedisiplinan serta pencegahan perundungan. Sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Puriyanti SKM Mkes. Biasanya saya dipanggil dengan Bu Puri. Saya mengajar di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Jabatan saya saat ini sebagai Sekretaris Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah yang saya ampuh sampai saat ini yaitu Mata kuliah Administrasi Rumah Sakit, Mata kuliah Manajemen Resiko, Mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit, Mata kuliah Akutansi Biaya. Untuk materi yang pertama, yaitu Pembinaan Mental Spiritual dan Kedisiplinan. Apa sih itu Pembinaan Mental Spiritual? Pembinaan Mental Spiritual adalah usaha untuk memperbaiki tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental sehingga memiliki kepribadian, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Pembinaan Mental Spiritual adalah proses bimbingan mental yang berlandaskan dengan ajaran agama yang dianot. Ada pun tujuan Pembinaan Mental Spiritual yaitu 1. Mengantisipasi perilaku negatif yang bertentangan dengan norma agama dan aturan demi mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia. 2. Membentuk pribadi yang bermoral, berbudi pekerti mulia dan bersusila. 3. Membantu individu mencapai kehidupan yang disiplin dan produktif. Bentuk kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kedisiplinan di kampus dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pembiasaan perilaku selama di dalam kampus, kegiatan ekstra kurikuler, dan kegiatan peringatan hari besar agama. Untuk yang pertama, Pembinaan Mental Spiritual yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat berupa 1. Mengucapkan salam bila masuk kelas 2. Mengucap salam sebelum dan sesudah perkuliahan 3. Berdoa sebelum mulai perkuliahan Setiap perkuliahan akan dimulai selalu diawali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu mahasiswa 4. Datang tepat waktu 5. Berpakaian rapi sesuai dengan seragam yang telah ditentukan oleh stikas 6. Mentaati peraturan 7. Bertutur kata yang sopan Jadi, dalam bertutur kata harus menggunakan bahasa yang santun baik kepada dosen, staff, maupun kepada teman Kebiasaan anak-anak pada saat berbicara dengan dosen Yang kedua, pembinaan mental spiritual yang dilakukan melalui pembiasaan perilaku selama di dalam kampus Dapat berupa 1. Menyapa bila bertemu Apabila bertemu dengan teman, dosen, atau staff harus selalu menyapa Jangan hanya diam saja 2. Jangan hanya menyapa, tapi ucapkanlah salam Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang 3. Berjabat tangan dan mencium tangan apabila bertemu dengan dosen, atau staff Jadi, mahasiswa di stikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo dibiasakan untuk selalu mencium tangan bila bertemu dengan dosen, atau staff Yang ketiga, pembinaan mental spiritual yang dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler Kegiatan ekstra kurikuler di stikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo Yang berkaitan dengan pembinaan mental spiritual Di antaranya, kegiatan kerohanian agama Islam dan kegiatan kerohanian agama Kristen Yang keempat, pembinaan mental spiritual yang dilakukan melalui kegiatan peringatan hari besar Seperti kegiatan maulid nabi, kegiatan ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, dan hari raya natal Untuk membentuk mental spiritual dan kedisiplinan yang baik Pada mahasiswa, perlu ditanamkan prinsip-prinsip dasar diantaranya yaitu Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli Materi yang kedua yaitu tentang perundungan Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pembinaan mental spiritual dan kedisiplinan di kampus Bertujuan untuk membentuk pribadi yang bermoral Serta mengantisipasi perilaku negatif Salah satu perilaku negatif yaitu perundungan Adik-adik mungkin sudah sering mendengar tentang perundungan Atau biasanya disebut guli Nah, apa sih itu perundungan? Perundungan adalah perilaku berupa pemaksaan Atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis Yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan mengganggu seseorang Baik siswa, guru, atau orang lain Yang menyebabkan rasa terhina Rasa terintimidasi Rasa terisolasi, dan lainnya Ada berbagai bentuk perundungan Bentuk perundungan secara fisik Contohnya, memukul, mendorong, menggigit, dan yang lainnya Bentuk perundungan secara verbal Contohnya, mengancam, mempermalukan, merendahkan, dan lainnya Bentuk perundungan melalui media elektronik Saat ini perundungan bisa saja terjadi melalui media elektronik Contohnya, membuat cerita untuk mengatangatai keburukan orang lain Kemudian di-upload atau disebarkan di media sosial Sehingga dibaca orang yang mengakibatkan Seseorang menjadi korban perundungan Merasa dipermalukan atau merasa terhina Dan hal ini sering sekali kita temui di media sosial Dimanakah bisa terjadi perundungan? Perundungan bisa terjadi di dalam kelas saat proses pembelajaran Atau saat jam pelajaran kosong Atau saat pergantian antar jam pembelajaran Di luar kelas, saat istirahat Saat datang sebelum masuk Atau saat menjelang pulang Di jalan menuju atau dari kampus Dan pelaku perundungan bisa dilakukan oleh Teman sekolah, guru, tenaga kependidikan Orang yang tidak kita kenal Saudara, dan lainnya Dampak yang ditimbulkan dari tindakan perundungan ini Lebih besar menyebabkan dampak negatif Dampak negatif dapat berupa Dampak fisik seperti cedera, terluka, sakit Dampak pesikis seperti perasaan takut Perasaan cemas, perasaan tidak nyaman Dampak pergaulan sosial seperti Rasa minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup Dampak pada prestasi belajar Seperti nilai menurun Tidak konsentrasi belajar Lupa mengerjakan tugas Bahkan bisa tidak naik kelas Ada juga dampak positifnya Seperti Mahasiswa lebih intropeksi diri Menjadi lebih tegar Menjadi lebih termotivasi untuk tidak direndahkan Kita semua bisa melawan perundungan dengan bersikap Satu, tampillah percaya diri Dua, tunjukkan prestasi yang bagus Tiga, jalin pertemanan pada saat perkuliahan Empat, jangan bersikap takut Lima, laporkan Bila menjadi korban perundungan Jangan pernah takut dan jangan pernah diam saja Segeralah lapor Bagi adik-adik sekalian Diharapkan untuk lebih peka terhadap lingkungan adik-adik Terutama dengan teman-teman dekat Anda Nanti pada saat perkuliahan Apabila melihat gelagat yang mengarah ke perundungan Baik korban atau pelaku Jangan pernah takut untuk melapor Nah, kepada siapakah kita melapor Kita bisa melapor kepada orang tua Guru atau dosen Staff Atau kepada yang berwajib Di stik kesiayasan rumah sakit Dr. Sutomo Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik Jangan pernah ragu untuk selalu berkonsultasi dengan pemimbing Anda Baik untuk masalah akademik maupun masalah non-akademik Kami sangat berharap Tindakan perundungan ini tidak pernah terjadi Di kampus kita Di kesiayasan rumah sakit Dr. Sutomo Maupun di lingkungan kita Kita semua harus bisa mencegah terjadinya perundungan Baik di dalam kampus Dan dimanapun kita berada Demikian paparan dari saya Semoga bermanfaat Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sehingga kita semua dapat bertemu lagi dalam perkulian Di stik kesiayasan rumah sakit Dr. Sutomo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh